Hai hai, selamat datang di bacaan bonus kali ini. Saya akan menggunakan kartu ini. Saya akan ambil satu persatu untuk masing-masing Zodiac. Karena ini bentuknya adalah bacaan dan berbahasa Inggris, maka saya akan berusaha untuk menerjemahkan serta mengambil kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masing-masing Zodiac. Mulai dari Aries. Aries. Saya ambil satu kartu. Hope is the conduit, conduit ya. Four miracles. Jangan putus harapan, Aries, karena keajaiban itu datangnya dari harapan. Taurus. Obstacle are detours in the right direction. Obstacle, masalah yang dihadapi Taurus perlahan akan keluar dari jalan yang harus dilewati oleh Taurus. Gemini. Ketika kita pikir sebenarnya sudah ada beberapa yang saya lepaskan. Sebenarnya yang kemudian terjadi adalah kita melepaskan semua. Lebih banyak lagi. Dan sebenarnya kelebihan dari surrender, melepaskan diri adalah kita tidak membawa beban. Dan itu barangkali yang sangat dibutuhkan Gemini saat ini. Tidak terbebani dengan pikiran atau perasaan yang mengganggu. Cancer. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Cancer. Bukan mengharapkan outcome. Jadi tidak mendikte outcome. Jadi ya, kalau kita berdoa itu kita tidak mendikte. Tetapi yang penting meminta yang terbaik buat semua. Karena yang terbaik buat semua, itu kadang-kadang jalannya kita tidak ketahui. Tetapi yang maha mengetahui, bisa memberikan yang terbaik buat semua. Leo. Pesannya buat Leo adalah The universe has its back. Has my back. Jadi apapun yang kau lakukan kalau merasa bahwa injustice, tidak diperlakukan adil, masalah beruntung, tidak bisa keluar dari masalah satu ke masalah lain. Sebenarnya semua itu kita diberi kekuatan, Leo diberi kekuatan oleh universe. Jadi tidak mungkin lepas saja, tidak mungkin jatuh atau terpuruk karena masalah-masalah itu. Karena sebenarnya universe itu terus membackup Leo. Virgo. Happiness is my birthright. Virgo fokus untuk menjadi diri yang bahagia. Libra. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Ini. Buat Libra. Libra berterima kasih sudah diberi masalah di masa lalu. Karena dari kegelapan itu muncul sesuatu yang terang. Suatu pemahaman. Dan dari perjalanan itulah kemudian Libra belajar tentang cinta yang sesungguhnya. Scorpio. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Semuanya adalah bagaimana saya melihat. Kalau saya melihat dari mata yang penuh persoalan. Dari mata yang penuh rasa sakit hati. Negative thinking. Itu yang saya peroleh. Kalau saya mengubahnya menjadi cara pandang yang lebih positif. Itu juga yang saya peroleh. Sagittarius. When I lean on the faith of the universe, peace become real. Sagittarius. Kalau kita melepaskan diri, memberikan semua keyakinan kembali kepada yang maha kuasa. Kita merasa bahwa ketenangan itu, kedamaian itu adalah sesuatu yang real. Bukan lagi satu ideologi. Capricorn. I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Jadi dulu Capricorn memilih menghindari sesuatu. Memilih memenangkan sesuatu karena takut akan konsekuensi. Memilih untuk tidak berani mengejar apa yang diinginkan karena takut akan konsekuensi yang belum tentu keluar. Sekarang sudah belajar dan sekarang memilih cinta. Capricorn. Aquarius. Aquarius. Oneness is my true nature. Aquarius. Oneness. Satu kesatuan cara berpikir. Holistik. Semua. Tidak ada yang terpisah-pisah. Yaitu cara berpikir dari Aquarius. Masa lalu, sekarang, dan seterusnya. Diri saya, orang lain, dan masyarakat. Selalu menjadi bagian dari yang lain. The tribes. Aquarius. Pieces. Happiness is my birthright. Pieces. Ya, kebahagiaan adalah hakmu ketika kau lahir ke sini. Oke, wanita industri dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Kemudian. 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 Kemudian.